Halo guys, kembali lagi bersama saya di Gida Channel Kali ini saya akan mengulas tentang 5 motor klasik yang paling dicari saat ini Tuntutan pasar akan kendaraan terutama sepeda motor memang selalu tinggi Berbagai marak pun bersaing sob, demi meraih pembeli Gak jarang baru keluar jenis baru, selang sebulan ada lagi bergantinya Uniknya, banyak model-model motor yang baru keluar Motor klasik gak pernah speedmina juga loh Setting langkahnya, motor-motor klasik yang pernah jadi keren pada masanya Dijual dengan harga yang gak biasa dianggap remshop Nah, buat lo yang pengen tampil klasik dan nyentrik Ini dia 5 rekomendasi motor klasik yang bisa lo buruk Yang pertama adalah Vespa Ngomongin motor klasik, gak abjol rasanya gak masukin model motor macam Vespa Insur retro memang lekat kalau seorang menyimpari Vespa ke luarannya Siagio ini Apalagi kalau udah dimodifikasi warnanya Wah, keren banget guys Dan yang kedua adalah Honda Astra Honda Astra adalah jagoan motor bebek tahun 1990-2000an Motor ini banyak diminati karena CC yang terbilang kecil hanya 100 CC Namun tetap bandil kalau diajak sebut Selain karena bahan bakarnya irit, bodinya yang ramping bikin motor ini banyak diminati Gak jarang, masih banyak lo orang-orang yang pakai motor Astra Keluar di pasaran dengan harian Astraea legenda dan Astraea drone Honda Astraea pernah menjadi motor sejuta umat karena berbagai keunggulannya Dan makin kesini, makin banyak orang yang berburu motor keluaran Jepang ini Wah, keren banget bukan guys Yang ketiga adalah Honda Super Cup C50 Langkah Honda menembus pasar Amerika Serikat Dimulai dengan meluarin produk Honda Super Cup alias C50 Tapi langkah itu gak bisa dibilang berhasil Soalnya, banyak orang Amerika Serikat yang anggap kalau Super Cup cuma bisa buat orang-orang pendek Hmm, dibanding postur tubuh orang Asia yang notabene lebih pendek Super Cup jelas gak cocok kalau disanggungin orang-orang AS yang berpostur tinggi Tapi belakangan ini, Super Cup makin banyak bisa resop Khususnya di Indonesia Karena tampilannya yang klasik, Honda Super Cup makin rame berminatnya Ada yang jual kisar yang 4, 5, 5 juta sampai 7 jutaan Semua terkadung Yang keempat adalah Honda CB 450 Melihat Super Cup gak terlalu berhasil lembus pasar Amerika Serikat Akhirnya Honda meluarin Honda CB 450 pada tahun 1965 Dilansir dari gritootto.com Motor ini masih belum berhasil menggait taser Amerika Serikat Karena ukurannya berhasil terlalu kecil FGI Ini adalah feedback pertama buatan Honda Cotok loh, buat lo yang pengen gaya ala-ala Dylan guys Wah, seret banget Yang kelima adalah Honda CB 750 Karena CB 450 dilembihkan dengan disasar Amerika Serikat Akhirnya Saichiro, Honda, dan Kaiko Fujisawa Membangin CB 750 Honda dan Fujisawa berpikir kalau motor besar harus punya kecepatan tinggi Nyaman dan enak diajak akselerasi Honda CB 750 ini adalah motor pertama Honda yang memakai sistem pengiriman cakram Saat zaman CB 750 ini keluar Teknologi rem cakram masih menjadi prototipe Oh iya Honda CB 750 ini adalah motor pertama yang pakai teknologi elektrik starter Gaul gak tuh, jadi gak usah capek-capek pakai kickstarter alias diinjek itu sob Oh guys, itulah adalah motor-motor klasik yang pernah ada di Indonesia Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua Dan jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa pula tonton video selanjutnya Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video selanjutnya